Intro Aduh, enaknya tidur. Sarah, mimpi apa ya? Sarah bangun. Halo, halo, mimpi apa ya? Harus nih. Eh, bangun. Aku mimpi ada yang berani-berani panggil aku Tante. Seharusnya. Mimpi yang buruk. Enggak mimpi ya? Cantik ya, kita langsung umuran cantik. Jadi panggilnya Tete. Sorry, sorry. Iya dong. Hai mbak, apa kamu? Aku baik sebentar, aku bangun dulu. Eh, daripada tidur mendingan senam. Ayo senam. Enggak mendingan tidur ya? Enggak dong, biar langsing gitu loh. Hah, maksudmu? Oh, kita mau senam nih? Oke, oke. Nah, ini tuh senamnya body performance, jadi bisa pakai high heels. Serius? Enggak ada masalah. Mbak Minardi tuh masih ngajar sampai sekarang? Saya ngajar instrukturnya. Instrukturnya. Oh, ngajar. Oke, jadi master of the instructor. Ya, pokoknya ngajarin instruktur. Kalau instrukturnya banyak, udah ngajar. Aku bisa kesini. Oh, oke, oke. Jadi ini sekarang apa body performance? Body performance. Jadi nomor satu, semua gerakan dilakukan dengan sikap tubuh yang baik. Untuk apa body performance? Buka blazer kali ya. Oh iya, iya. Boleh, tapi aku gak bisa buka ini. Enggak, jangan, jangan. Bahaya, bahaya. Hai, kemarin. Ya ampun. Stop it. Stop it, tante-tante. Kamu manggilnya apa dong enaknya? Oh, karena aku manggilnya mbak. Oh, tante. Aku yang tante ya. Kakak adek. Kakak adek. Oke, oke. Semua dilakukan dengan sikap tubuh yang baik. Bahunya kebuka. Oke, body performance. Pandangan lurus. Ini untuk apa body performance? Untuk membentuk tubuh. Oh ya? Mengencangkan yang di dalam-dalam. Oh, penting banget. Oke. Ya. Bokongnya ditarik maksimal ke belakang. Ya. Kemudian pandangan lurus. Nafasnya hanya melalui mulut saja. Tiup dan tarik nafas melalui mulut. Contohnya. Oh. Tarik nafas. Tiup. Shhh. Mukanya jangan tendang. Mukanya relax. Cantiknya berkurang. Tiup. Shhh. Mau ikutan? Ayo. Kok dikasih minum sih? Iya. Aduh. Ini mantan pacar aku. Aku jadiin robot. Aku harus minum. Ini satu abis ya. Gak usah abisin ya. Sebentar ya. Soalnya tantangan hari ini aku harus membuka acara dengan berbagai macam aksen. Aksen dari daerah-daerah. Jadi. Hmm. 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 Ha, habisin. cutih LAUN карin. Mas. Bawa pulang saja ya mas ya. Hukumannya gampangnya cuman minum air-pung di doang. Ini keren banget. Oke. kita lanjutkan ya dengan sikap tubuh yang banyak. 지up dan tarik nafas, dan basicnya adalah sambil tiup nafas, kita kontraksikan bokong, otot bokong, ya. Perut bawah sampai ke atas. Kotrasi itu tahan gitu ya? Kita kontraksikan. Bentar. Tiup. Tarik nafas. Oke. Boleh pakai musik, Mas? Boleh pakai musik. Ini dari Indonesia Ciptoons. Disini ada Reski dan Cesar. Jadi setiap kali tiup nafas, kita kontraksikan dari bokong, perut bawah, sampai perut atas. Tarik nafas. Ini berapa lama? Lanteng. Tarik nafas, tarik. Tiup, tiup. Tarik nafas, tarik. Kencangkan. Nafas, tarik. Tiup, tahan. Kontraksinya ditahan. Sekarang kita alihkan tangannya ke atas. Alihkan nafasnya ke dada. Dorong, tiup, tiup. Kita regangkan maksimal jauh ke atas. Seluruh badan keregang. Tiup, tiup, tiup. Kenapa nafasnya sih kok tiup mulu. Tiup, tarik, tiup, tarik. Seperti itu. Tahan. Sekarang miringkan ke satu sisi. Tiup, 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 tiup. Tetap dalam keadaan kontraksi. Tiup. Pegel juga ya? Pegel juga ya? Eh, pada coba, pada coba. Tunggu, 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 tunggu. Tunggu, tunggu, tunggu. Tunggu, tunggu, tunggu. Kita suruh mereka coba. Bediri, bediri, bediri. Dari Politek di negeri Jakarta. Ayo, ayo, ayo. Jangan coba ngeliatin. Yang cowok susah tuh kontraksinya. Ini buat cowok boleh gak sih? Sebenernya enggak. Ini buat cewek ya? Buat cewek. Oh buat cewek. Tapi cowok, enggak, enggak. Cowok juga ikutan aja. Ikutan aja ya. Selalu diawali dengan kontraksi dulu. Oke, coba lagi. Oke. Tarik nafas. Oke. Tiup. Tarik nafas. Sekarang tangannya coba alihkan ke atas. Usahakan tangannya ada di belakang telinga. Hah, belakang telinga? Iya. Condongkan ke satu sisi. Terasa bagian pinggang kanannya keregang. Tiup. Tiup. Teregangkan. Tiup, tarik. Tiup. 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 Tahan. Oke, sisi sebelahnya lagi. Pinggang sebelah kanan. Yang cowok-cowok curang ya tangannya begini masa. Oh, enggak boleh. Harus stretching di belakang telinga. Oke. Tetap dalam keadaan kontraksi. Kita regangkan ke sisi sebelah kanan. Tapi susah. Tiup. 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 Ini juga melenturkan. Menguatkan otot. Tiup. Dari mulut. Shhh. Shhh. Tahan. Oke, kembali rileks. Lumayan loh berat. Kelihatannya kayak enggak susah ya. Tapi lumayan susah ya. Karena harus ada kontraksinya dulu ya. Ini harus dilakukan tiap hari tapi ya. Kalau saya sih tiap hari. Tiap hari sejam. Jadi. Kelihatan. Jadi kenceng terus kulitnya. Disininya masuk. Disininya kenceng juga. Sampai ke dalam-dalam kenceng semuanya. Semuanya kenceng ke dalam-dalam. Oke. Jadi kalau instruturnya sekarang kita bisa kemana kalau mau belajar ini body performance. Kebetulan kan saya ada studio primadona. Jadi disitu ada senam body performance. Khusus untuk wanita segala usia. Di studio primadona itu. Itu di Jakarta ya. Jakarta Selatan. Di Selatan ya. Di Kelapa Gading juga ada. Oke. Kita bisa ngecek kali ya. Boleh, boleh. Kalau sekarang online internet bisa ngecek apapun ya. Ada. Www studio primadona. Tapi ini khusus untuk perempuan ya. Hanya perempuan. Nah oke. Mbak Minante boleh duduk. Nah ini sekarang. Saya boleh ke blazer man. Boleh, boleh. Nah kamu jangan duduk. Kamu juga kayak mamanya kan. Kamu juga sekarang instruktur ya. Iya. Tapi kalau mama senam aku hip hop dance. Juga di studio. Juga sama bareng. Dia bagian ngajar hip hop dance. Hip hop. Jadi hip hop yang diajarin ibu-ibu, anak-anak. Macam-macam. Sebenarnya sih untuk semua usia bisa. Cuma kalau di tempat studio primadona. Itu dari usia anak-anak remaja. Sorry dari baby. Dari umur 3 tahun. Oh baby ada? Ada dong. Oh ada juga. Nah kalau ini kan tadi body performance untuk ngencengin semuanya sempat ke dalam-dalam ya. Iya. Kalau hip hop itu apa gunanya? Lebih ke stamina, kelenturan. Kardio juga ya. Kardio juga. Dan supaya anak-anak sejak kecil juga sudah menyukai olahraga walaupun dalam bentuk dance. Iya kalau bentuk dance kayaknya anak-anak lebih gampang. Lebih fun. Lebih menyenangkan. Kamu udah berapa lama sih jadi instruktur? Udah 2 tahun. Udah 2 tahun ya. Di studio primadona. Tapi kalau narinya sendiri dari kecil. Dari kecil udah suka banget. Udah tau ya aku juga suka letok itu beritanya. Kalau dia suka seneng nari. Aku mau belajar. Kalau senang hip hop. Boleh. Kalau ini pake sepatu ini boleh nggak? Nyeker aja. Oh nyeker aja ya. Nah kalau ini saya nggak bisa. Oh iya. Saya boleh duduk nggak? Duduk boleh. Oke sip. Yang lain ikutin. Harus gini. Kalau hip hop itu nggak sih? Iya harus. Eh pendiri-pendiri. Beri dong. Harus sehat. Nggak boleh mengeluh ya. Karena kita kadang-kadang memang suka males olahraga. Tapi ternyata setelah kita rutin olahraga. Manfaatnya akan berasa ya mbak ya. Betul. Kamu lihat lihat-lihat. Perutnya nggak ada juga. Aduh. Ini kirakannya simpel aja kali ya. Bener ya. Gampang-gampang aja deh. Iya pasti. Pada ikut semua ya. Ini cowok cewek boleh kalau hip hop. Ini juga ada ya musiknya ya. Oke musik. Oke. Ini mau ada yang maju atau kita berdua aja? Kita berdua dulu aja ya. Kita berdua boleh kita berdua. Jadi pertama. Ada yang berani maju nggak? Berani. Berani deh. Ada yang mau? Sini sini sini. Siapa ada yang mau maju nggak? Sini sini sini. Sini sini. Nah ini satu. Ini kamu-kamu sini. Kamu sini. Nggak mau. Sini sini. Amai. Sebisanya aja. Sebisanya. Nah oke. Oke. Semuanya pakai sepatu. Cuman aku yang nggak pakai sepatu. Namanya Mbak Shema? Desna. Desna. Ini? Aida. Aida. Oke. Gampang gerakannya. Berarti kamu di depan ya. Kamu di depan ya. Oke. Pertama. Step kanan. Sambil loncat ya. Sambil loncat terus tangannya ke belakang. Oke. Ya tapi jangan di sini harus. Oh harus ke atas? Ke atas. Oke. Hap. Oke. Step kiri. Lagi. Hap. Oh. Empat kali. Kanan kiri, kanan kiri. Hap. 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 Lagi. Lagi dari awal ya. Oke. Kita rada maju. Kayaknya Mbak Minati bentar-bentar lagi kena. Apa-apa aku berdiri biar. Kan selang seling. Jadi depan tanpa sarabahannya. Siap ya. 5, 6, 7, 8. Ke kanan. Hap-hap. Kiri. Hap-hap. Lagi. Hap-hap. Hap-hap. Gimana? Pada bisa? Bisa. Bisa. Belum masang-masang gak? Gampang. Gampang-mampang. Ini juga boleh ikuti musiknya nih. Tangannya dikepal. Dari bawah. Tarik ke atas. Hap-hap. Tepuk. Lagi. Hap-hap. Hap-hap. Tepuk. Gampang kan? Gampang-gampang. Jadi dari yang pertama. Loncat. Step. Hap-hap. 4 kali. Habis itu langsung. Hap-hap. 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 Tap. Bisa. Banget. Gampang banget ya. Bisa banget ya. Tip. Dari awal berarti. Dari gerakan awal sampai terakhir. Barusan. Beda gue ya. Iya, iya, iya. Tip. 5, 6, 7, 8. Hap-hap. 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 Kanan lagi. Hap-hap. Ke kiri. Langsung gerakan kedua. Hap-hap. 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 Yee, udah. Hap-hap. 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 Selalu kayaknya gampang ya. Tapi pada kenyataannya sambil ngomong, sambil gerak, it's not easy. Iya sih. Kalau ngeliat, kalau misalnya aku dulu ikut les kan. Kayaknya ya fun gitu. Kalau ngajar lebih ada, oh habis ini harus dari pemanasan, ngasih gerakan. Habis itu pendinginannya kayak apa. Dari minggu ke minggu tuh dipikirin gitu. Tapi seru sih. Apalagi ngajarin baby. Anak-anak. Nah itu kayak gimana tuh kalau ngajarin anak-anak. Seru sih. Biasanya aku kalau misalnya ngajar sambil cerita. Jadi koreografi itu dibikin cerita. Supaya mereka anteng di kelas. Iya. Kalau malah lari kemana-kemana. Iya, iya betul. Itu ide kayak gitu dari mana. Biasanya kalau kita belum punya anak kan kita gak ngerti kan Bing. Apa banyak tips dari mama juga gitu. Kita sering diskusikan ya. Pokoknya anak-anak itu baby itu kata-katanya jangan lebih dari tiga. Tadinya dia awalnya panjang ceritanya gitu. Nanti begini, kamu begini, kamu begini. Gak bisa. Dia udah distraptu ya. Jadi hanya angkat tangan kanan. Angkat tangan kiri. Jadi lama-lama mereka mengerti. Mengerti gitu. Learning by doing banget sih. Mungkin kalau dulu kan belum begitu banyak ya instruktur-instruktur. Yang pentolang-pentolang di Indonesia itu kita tahulah. Ada Mbak Minati atau ada beberapa orang gitu. Kalau dulu cari informasinya banyak dari mana sih. Kalau sekarang kan kamu bisa learning by doing lewat YouTube, dari internet, apa aja. Kalau saya dulu mengikuti banyak studio-studio senam. Ada aerobik, ada macem-macem. Tetapi saya merasa senam-senam yang ada itu belum saya dapatkan manfaat yang benar-benar maksimal. Oleh sebab itu saya dengan tim membuat gerakan sendiri. Senam sendiri. Ini adalah senam jadi hanya milik studio Prima Dona. Tapi kan itu aja kita harus tahu apa namanya. Ini untuk apa. Untuk apa. Efeknya bagaimana gitu ya. Karena kita kelemahan wanita itu paling utamanya di bagian sini. Di bagian rahim, otot dasar panggul. Yang mudah sekali mengikuti gravitasi bumi mengendur. Nah asal mulanya dari situ. Jadi akhirnya semua bisa mengikuti dari usia remaja sampai usia lanjut bisa mengikuti. Tapi dengan catatan basicnya selalu itu dulu. Kontraksinya dipanaskan dulu. Sehingga akhirnya kuat ditahan. Kemudian kita masuk ke gerakan-gerakan selanjutnya. Bakar lemak pinggang, bakar lemak tangan, lemak punggung dan sebagainya. Nah pasti kan biasanya kalau orang masuk ke situ pasti nanya. Ini guarantee gak akan hilang-hilang nih? Terus biasanya dijanjiin gak? Iya pasti nanti dalam berapa lama akan hilang. Jadi biasanya begitu datang dia itu diukur. Eh dikasih basic dulu, pemahaman dulu. Seperti apa sih pernafasannya. Tiup dan tarik nafas tadi, contraction-nya. Enggak semudah yang kayak kita biasa dari hidup. Ya harus dapet dulu. Itu dulu kita kasih pemahaman. Kemudian nanti dia ikut di kelas diukur. Diukur setelah 10 kali latihan. Itu selalu dibawa pengawasan instrukturnya. Satu persatu dibenerin, satu persatu. Kemudian saya juga biasanya untuk yang baru bergabung kasih guidebook. Di guidebook itu ditulis. Sebetulnya apa sih nih body performance untuk apa sih? Apa yang perlu diperhatikan? Kemudian tips dietnya. Oh makanan juga mempengaruhi ya masukannya. Sangat pengaruh. Jadi tetap harus seimbang. Antara kalori yang masuk dengan yang keluar harus seimbang. Sehingga akhirnya membuahkan hasil. Biasanya 10 kali latihan pasti terjadi perubahan. Tapi setiap orang beda-beda. Kembali kepada tingkat kemampuan seseorang. Kekuatan ototnya, dia umurnya berapa. Pulang dari studio makan apa. Individual itu beda-beda ya. Banyak sekali disiplin atau enggak. Jadi yang paling penting dalam olahraga gak cuma olahraganya aja. Olahraga itu memang harus rutin tapi asupan. Asupan yang juga diperhatikan. Makanan yang masuk. Habis olahraga makan sate kambing. Buat buling ya enggak sih. Buling gitu. Bakmi goreng. Olahraganya cuma seminggu tiga kali cuma sejam-sejam. Sama aja ya. Kurang. Kurang ya. Kalian tadi bisa enggak kontraksi dan itu segala macem? Atau tadi yang hip-hop nyoba enggak sih? Aku enggak ngelihat. Di rumah di rumah. Bohong. Datang ya ke studio Primadonna ya. Thank you Indonesia Ciptun. Sari sudah mengiringi kita semua. Terima kasih semuanya. Berasa lebih sehat sedikit enggak? Sedikit ya. Oke sekarang boleh pada makan basok. Besok pulang lagi ya. Terima kasih. Sama-sama. Bami nanti thank you. Ini aku ada kaos. Aduh. Terima kasih. Sukses terus juga. Untuk kamu juga. Terima kasih. Ini oleh-oleh. Nah dimakai bahas senang. Pakai senang. Jadi pas kontraksi. Ini udah kontraksi. Udah gitu oke. Selamat malam semuanya. Kita ketemu lagi besok. Terima kasih.